selamat menikmati abimana pun ketika berada di kantor tiba-tiba dia pun dikejutkan dengan kedatangan pak kuncoro ke kantor abimana disitu juga pak kuncoro tidak hanya datang dengan baik-baik namun dia pun merusak apa yang ada di dalam kantor ataupun ruangan abimana ya guys dan pak kuncoro pun mengatakan bahwa dirinya begitu kecewa dan juga menyimpan rasa dendam terhadap abimana dikarenakan dia telah kehilangan putrinya akibat abimana yang telah mencelakakan mereka disini abimana pun begitu heran dengan tuduhan yang diberikan oleh pak kuncoro ya guys sehingga abimana pun tidak terima dengan semua yang dituduhkan kepada abimana abipun mengatakan kepada pak kuncoro bahwa jangan pernah sembarangan menuduh seseorang tanpa bukti yang jelas jika dirinya tetap melakukan hal tersebut kepada abimana maka abimana pun tak segan-segan akan menuntut balik atas pencemaran nama baik kepada pak kuncoro namun disini pak kuncoro yang memang sedang oleng ya guys dia pun tetap saja marah-marah dan tetap menuntut abimana namun tentu saja abimana pun tidak takut sedikit pun karena dia tidak pernah melakukan hal apapun terhadap kuncoro disini abimana pun semakin paham bahwa itu semua adalah ulah dari si renu ya guys dia pun akhirnya memberitahu david bahwa tadi barusan pak kuncoro telah datang ke kantornya dan mengacak-acak sehingga membuat keriputan di kantornya david pun yang mengetahui akan hal ini dia akan mencari tahu siapakah yang telah menghasut pak kuncoro yang tentunya kali ini terjadi perdebatan yang amat hebat diantara abimana dan juga kuncoro dikarenakan tuluhan yang diberikannya lagi-lagi ya guys si renulah yang berada di balik semua ini namun tentunya sampai saat ini reno pun masih belum mendapatkan balasan dengan apa yang telah dia lakukan namun tenang saja guys bahwa reno pun nantinya akan mendapatkan karma sesuai apa yang dia perbuat terhadap keluarga Sudirja dan tentunya kali ini pun marisa yang masih tetap mencari suaminya pak herman dia pun mendatangi rumah sakit dan mencari di sebuah kamar mayat dia pun mengira bahwa pak herman telah meninggal ya guys disini juga marisa tak lupa mampir ke rumah kinanti untuk bermain dan menghilangkan penatnya bersama dengan nayaka disini sesampainya di rumah abimana juga menceritakan semua kejadian yang telah menimpannya ketika berada di kantor tadi ya guys mendengar apa yang diceritakan oleh abimana kinan pun nampak begitu terkejut dan kinan pun menangis kepada abimana bahwa sampai detik ini masalah belum ada yang kelar diselesaikan ya guys ketika susi akan mencoba menjelaskan semuanya susi pun harus hilang dan tak pernah ketemu lagi dikarenakan reno yang telah membunuh susi dan menyingkirkannya jauh dari kota tersebut sehingga kali ini abimanapun tidak bisa membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah ya guys ya guys